Halo Bro! kejumpa lagi dengan saya Bu Dadi Channel Pro Champion kali ini saya akan coba membahas seputar raket seputar raket apa? seperti biasa, sebelum saya lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian lonceng kemudian yang ketiga di like bro keempat, terakhir di share jadi teman kalian dan kalian pun bisa mengetahui apa info terupdate yang ada di Pro Champion seperti sekarang ini sekarang saya akan coba membahas seputar raket limited apa yang limited? ini dia Mi Juno JPX Limited Edition nah ini dia raketnya bro warnanya hitam merah hitamnya hitam dope sangar bro ini merk Mi Juno JPX Limited Edition tuh barcode nya masih ada nah oke oke disini saya sedikit aja bro gak mau panjang-panjang oke bisa ditarik sampai 30 LBS nah itu kemudian dari batangnya atau subnya ini stiff atau kaku jadi buat kalian tipe-tipe bermain rally bermain-main speed nah kalian bisa pakai raket tipe JPX Limited oke kemudian ini ukurannya itu 4U atau sekitar 87 gram ya ada plus minusnya plus minus itu 2 atau 3 gram ya oke kemudian kita lanjut di sini frame nya ini atau kepalanya ini ini berbentuk 3D Power Matrix nah 3D Power Matrix oke sip kemudian grommet nya nah grommet nya ini ada 76 6 itu ya disini jadi lubang yang paling atas ini kanan kiri ini dia 1 senar untuk eh 1 lubang untuk 1 senar jadi bukan salome kalau salome kan 1 lubang untuk 2 senar ya oke warnanya nah warnanya itu disini hitam dope atau tidak mencilat ya kemudian di apa dikasih kosmetik nya itu berwarna merah-merah seperti ini bro jadi tambah sangat kelihatannya seperti itu nah kemudian disini ada logo hologram dari Mijuno ya produk kehasilan dari Mijuno bro nah disini juga sering banyak yang tanya nih ya kan dibelakangnya itu apa end cap nya itu nah warnanya apa nah ini dia ya 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 logo Mijuno ini ada biru silver silver make mengkilat mengkilat gitu ya kemudian ada tulisan japan nya bro japan nah ya oke raket ini ini nanti raket mau saya tarik bro saya mau coba tarik 30 lbs ya sesuai dengan pesanan ya sesuai dengan pesanan ya ini adalah pesanan dari Bapak Muhammad Hasbuloh ya di balik papan ya Bapak Muhammad Hasbuloh ini pesen raket JPX Limited Edition ini ini minta ditarik 30 lbs pakai senarnya itu senar ini bro BG66 Ultimax Jepang ya ya jadi raketnya jepang ya jadi raketnya jepang senarnya jepang tapi senarnya dari Yonek ya Ultimax BG66 Ultimax Jepang nah terus Bapak Muhammad Hasbuloh juga pesen juga jadi dia pesen 2 raket nih bro ya ini pesen satu lagi raketnya ini raket Astrok 88 Jepang ya Astrok 88 Jepang ini yang seri D nya ya ini pakai senar ini senar aerobit boot dari Jepang juga ya ini dia nanti kita akan coba tes denger suaranya ya ini senar-senar aerobit ini bro ya ini udah saya anyam duluan cuman yang ini nanti saya anyam dulu baru nanti kita langsung tes tarik ke mesin senar bro biasa pakai senar mesin yang biasa saya pakai ya mesin Yonek oke bro itu saja saya sedikit menginformasikan tentang raket Mi Juno Jepang Limited Edition ini bro ya jadi raket ini di Pro Champion udah ada nih bro ya untuk harganya sendiri kalian bisa cek sendiri lah harganya di Tokopedia Bukalapak Shopee dan Lazada di toko Pro Champion jangan toko yang lain ya oke kita langsung saja bro ke mesin lanjut bro oke bro ini sekarang saya mau coba pasang dulu nih raket Mi Juno Jepang Limited nya ya nah ini pakai senarnya BG66 Ultimax ini saya coba tarik 30 LBS oke nah ini udah selesai saya menarik raket Mi Juno Jepang Limited ya tadi saya tarik 30 LBS pakai senarnya BG66 Ultimax nah sekarang kita lanjut ke ASTROG 88 ASTROG 88D ASTROG 88D senarnya pakai senar aerobit boost nah sama-sama jepang semua nih jadi jepang semua oke oke sekarang saya akan coba tarik raket ASTROG 88D ini saya tarik 28 LBS nih ya oke pakai senarnya aerobit boost oke bro saya sudah menarik raket JPX Limited dari Mi Juno ini oke bro saya sudah menarik raket JPX Limited dari Mi Juno ini dan ini juga ASTROG 88D ini sudah selesai saya tarik ya nah ini tadi pakai senarnya itu BG66 Ultimax Jepang yang ini pakai aerobit boost Jepang ya ini tadi semua pakai 4 simpul bro ya ada 1 2 3 4 ya ini 4 simpul nah ini yang aerobit boost itu juga sama 4 simpul bro 1 1 2 3 4 ya nah sekarang kita tes suaranya nih bro ya tadi yang Mi Juno JPEG Limited saya tarik 30 LBS ya kita tes suaranya nih ya ya bro suaranya oke ya mantap kemudian yang ini ASTROG 88D ya pakai senar aerobit boost nah tarikan 29 28 LBS tadi saya tarik 29 ini 28 LBS bro ya oke ya mantap bro suaranya nah kedua raket ini pesanan dari Bapak Muhammad Hasbuloh di Balikpapan dan teman atau partnernya ya itu bernama Bapak Aldo ya jadi ini pasangan nih citanya nih ya oke ini dari Bapak Hasbuloh dan Bapak Aldo di Balikpapan terima kasih kepada Bapak Aldo dan Bok Muhammad Hasbuloh yang sudah berbelanja di toko online kami di Pro Champion nah bagi kalian yang belum beli atau berbelanja di toko online kami silahkan belum berbelanja di toko online kami ya kita tidak menjual barang-barang KW bro kita hanya menjual barang-barang berkualitas terjamin keasliannya ya seperti ini ya ASTROG 88D ya kan original Yonek Jepang nah kemudian yang Mijuno JPX ini ya ini juga original dari Mijuno ya teknologinya itu teknologi dari Jepang nih Bro ya ini Mijuno ini nih ya oke cukup sekian saja saya review tadi sedikit tentang rakyat JPX Mijuno dan terima kasih kepada kalian yang sudah berbelanja di toko online kami Bro ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi yang belum silahkan Bro berbelanja ya jangan sampai enggak ya karena sangat-sangat-sangat disayangkan kalau nggak berbelanja di Pro Champion ya kenapa Pro Champion itu jualnya barang-barang ori Bro ya tidak menjual barang-barang KW ya jadi jangan khawatir oke sampai jumpa lagi di episode-episode yang akan datang di produk-produk terbaru yang akan hadir di Pro Champion dan promo-promo juga yang heboh di Pro Champion Bro ya jadi jangan lupa di share juga tuh jadi kalian dan teman-teman kalian juga bisa tahu info-info terupdate yang ada di Pro Champion ya oke Bro sampai jumpa lagi salam sportivitas bye-bye audio jungle audio Sri